Intro Untuk ke Bulia Butako, kita ada kemasan dengan kemasan seperti ini Para pengusaha itu atau wira swasta itu orang yang punya visi besar Saya beli parfum dari dia, kemudian saya coba tawarin di sekolah Alhamdulillah Saya ingin istri MX itu fokusnya di apparel motocross, enduro, sepeda juga sebagian Buat sepeda downhill sebagian, spare part motor, spare motocross juga ada gitu sih mas Rugi, nausubillah min zalik jangan lah kalau rugi Jangan, buka aja dia nggak enak, nausubillah min zalik jangan juga Jangan, jangan sampai Ya Alhamdulillah selama ini dapat support dari orang tua Orang tua juga awalnya kan suruh kerja kantor Tapi ya setelah tahu ya menghasilkan lah ya udah dibiarin aja Pertama kan gini, kebetulan kan bapak saya, bapak kandung saya itu kan dosen Dosen di Universitas Bakri, Universitas Bakri, nah dia menanamkan entrepreneurship Cuman ya waktu itu sih sempat, istilahnya sempat beradu argumen juga sama ibu sama bapak Kamu udah sekolah tinggi-tinggi ngapain gitu kan ya Ya selalu pikir-pikir ya bapak juga ngerjain ngajar segala macam ngerjain project buat perusahaan apa Ya kan bapak entrepreneurship juga gitu kan dalam apa namanya urge untuk mendorong buat kita bisnis gitu loh Ya udah semenjak itu kita coba berpikir Berpikir Apa namanya bertukar pikiran juga bahwa Ya kalo dijalanin kerjaan ya Nggak Apa ya Nggak nyaman gitu Nggak nyaman Harus bangun pagi Harus ketemu orang Dimarah-marahin orang Ada target Ya seperti itu sih Jadi ya Emang awalnya udah males Udah males Udah males Saya pengen Saya pengen bangun Lapangan kerja saya sendiri gitu loh Kita Kita semangat Kita nggak semangat Kita mau dapet berapa Kita mau Hari itu nggak dapet penjualan ya Tergantung kita sendiri gitu sebenernya sih Ya jadi ya emang Semua kan juga Bisnis-bisnis besar pun Dimulai dari kecil Dari hal kecil Dari kecil Dari kecil juga Modal kecil Oh iya Buka toko takut Takut banget Pertama takut apa Takut Nggak laku Karena kan udah kebiasaan Barang fast moving Barangnya laku-laku aja yang dijual Dan itu-itu aja yang dijual Sedangkan kalo punya toko kan harus lengkap Terus modal juga Modal Saya pikir-pikir Modal 200 juta 300 juta Cukup gitu loh Cukup Ternyata Nggak ada cukup-cukupnya Nggak pernah cukup juga gitu loh Dan untuk Untuk hal Untuk bisnis seperti ini Makin besar modal Pemasukan makin Makin besar juga gitu loh Nilangin rasa takut kalo saya itu Kebutuhan sih Faktor kebutuhan Faktor kebutuhan Kalo misalnya Saya hanya online Saya hanya online Keluarga saya Istri saya Gitu kan Ya saya nggak akan pernah punya Beli sebeli rumah Saya nggak akan pernah bisa beli mobil Misalnya Saya nggak akan pernah bisa Kemana-mana gitu Nggak bisa Ya cuman sebatas online aja Cuman sebatas online aja Nggak akan bisa Seperti orang kantoran yang Punya kendaraan Punya rumah Nggak bisa Tapi kalo punya toko Insya Allah bisa Bisa banget Beribu-ribu Beribu-ribu chance Kesempatan bisa banget Dibanding cuma online aja Sama Kalo menurut saya sih Sama ya Tergantung orangnya Cuman Kalo kerja kantoran Kerja kantor kan Kerja kantor White collar job gitu loh Yang Karyawan kan Dia sudah jelas Dapet bulanannya seberapa Kalo Kerja kantoran Dapet bulanannya berapa Ya udah jelas Kalo Entrepreneurship kan tergantung kita Tergantung kita Kita Mau nyari Hari sehari Untung bersihnya Mau 500 ribu Mau sejuta Mau 2 juta Untung bersihnya Target Misalnya kita target Ya kan Sebulannya berapa Itu tergantung kita sendiri Perbulannya dapat berapa Tergantung kita sendiri Gitu Kalo kerja kantoran kan Kita mau Serajin apapun Segila apapun Sedateng cepet apapun Ya segitu-segitu aja Karena udah dipatok Kecuali kalo udah Kerja setahun 2 tahun Ya mungkin ada kenaikan gaji kan Tapi kan harus kerja setahun 2 tahun dulu Iya Lebih enak jantri entrepreneurship Kalau tau celah dan lubangnya Cuman kalo misalnya hanya Coba-coba jangan Coba-coba jangan Pasti itu rugi Pasti itu rugi Ataupun kalo misalnya pun untung Ya awal-awalnya rugi Kalo saya kan Istilahnya Ya bukan maksud Apa ya Cuman kan Sudah berkecimpung disitu Saya tau celahnya Saya tau segala macem Ya jadi ya Alhamdulillah Sampai sekarang jalan aja Jalanin aja Karewan ada Ya perpikiran itulah Karewan ada Membantulah istilahnya Kebetulan Yang bantu Saudara Masih saudara Dari distributor Atau masukin Masukin sendiri Dari Amerika Dari Amerika Kalo produk Produk lokal bukan Anti produk lokal Atau gak cinta produk lokal ya Cuman Saingannya tuh Terlalu banyak Saingan Kita jualan Barang seperti ini Lokal tuh Saingannya terlalu banyak Gitu loh Dan untung pun Gak akan Gak akan Gak akan bagus Untungnya gitu Cuman kalo misalnya kita Jualan barang ini kan Otomatis orang juga paham Oh ini barang bagus Apa namanya Orang pasti beli Gitu loh Orang pasti beli Dan kita emang Fokusnya disitu Gitu loh Orang Beli Beli Merek Bukan beli barang Beli merek banget Karena emang Main motocross Fashion banget Sangat-sangat fashion Harapannya Nomor satu Dollar Sangat stabil Karena Bisnis seperti ini Harga jual Harga beli Eh sorry Harga jual sama daya beli Itu Dolar tuh Sangat berpengaruh banget Sangat berpengaruh sekali Kalo dolarnya tinggi Otomatis harga jual tinggi Daya beli kurang Tapi tetep aja laku-laku juga Bukan orang jadi gak beli Cuman Ya Apa Pembeliannya turun aja Cuman ya pasti itu Ya nomor satu Harapannya dolar Dolar bagus lah Stabil terus lah Istilahnya stabil Stabil Di 12 ribu Atau 13 ribu 12 ribu lah Atau zaman Awal-awal 10 ribu lah Itu stabil banget Sangat Bagus banget Buat bisnis seperti ini Dalam semua bisnis juga Tergantung dolar juga Harapannya lagi Pemerintah Bisa Mendorong Bisnis-bisnis Seperti inilah Misalnya Memberikan Modal pinjaman yang Melunak Atau Bebas Bebas pajak Bebas biaya masuk Misalnya Seperti itu Atau Apa namanya Pajaknya Distarakan lagi Seperti itu Kalau harapan saya Tipsnya ya Tipsnya ya Pertama Kalau menurut saya Jangan langsung Apa namanya ya Jangan langsung Spend Modal banyak Untuk Yang mau dibisnisin gitu Kita belajar dulu Disitu Kita Cari tahu Cara pikir orang yang mau beli Terus Kita lihat daya beli Orang yang mau beli juga Terus Bagaimana kita memasarkannya Tipsnya Cukup Kalau menurut saya sih Cukup Facebook Kaskus Sekarang ada Bukalapak Toko bagus Sudah cukup banget Kita bangun Kita bangun Hubungan Pembeli dan penjual Baik Tatap muka lah Tatap muka Itu nomor satu Kalau menurut saya Gak cuman dikirim lewat JNE Atau Tiki Atau Pos Kita harus punya Relationship bagus itu dulu Otomatis Kalau itu sudah terbangun semua Mau harga kita mahal Mau harga kita Mahal ya Menurut Orang ya Orang akan pasti balik ke kita Gitu Untuk beli barang kita Gak akan mencari-cari Gak akan Membanding-bandingkan harga Gak akan Tips saya sih itu aja Dan Jangan takut lah Jangan takut Untuk Memulai Jangan takut Dari online bisa jadi toko Dari toko bisa jadi perusahaan Itu banyak banget Teman-teman saya banyak banget Banyak banget Semua itu gak ada yang mustahil lah Dan nomor satu Kalau menurut saya ya Ibadahnya juga banyak berdoa Kalau sudah berhasil Jangan main Jangan main wanita Seperti itu lah Pokoknya Indari hal-hal seperti itu Sayangi istri Kalau perlu istri Kasih lebih Itu Memperlancar Riski banget Makanya sayang istri MX Toko saya di Jalan Raya Bogor Kilometer 33,5 Seberang Gerbang RRI Gerbang RRI itu Samping rumah sakit Sentra Medica Depok Seperti itu Oh iya Kalau misalnya Om-om semua Bapak-bapak semua Tante-tante semua Adik-adik semua Yang mau Mencari peralatan motocross Enduro Ya datanglah cobalah Lihat-lihat saja Gak harus beli Kita ngobrol Karena Saya menerapkan dari dulu Nanya Banyaklah nanya Gitu loh Saya akan sebisa mungkin Seramah mungkin Menjawab Gitu Gak harus beli Lihat-lihat aja Facebook saya Masih nama ku ribadi sih Fariza Rahman Fariza Rahman Instagram belum Saya belum 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 lah Iya orang teman Facebook Teman Facebooknya Gak kenal sama sekali Bisa belanja 25 juta 30 juta Ya karena kita Saya dari dulu tuh Gimana ya Ada orang komplain Sekecil apapun Masalah duit Dia menang Kita gak Kita gak Gimana ya Kita gak bisa menang Gitu loh Itu kan customer Hilang satu customer Bisa hilang 100 customer Kalau dia ngomong ke semua orang Bisa hilang 100 customer Gitu loh Masalah duit Misalnya Ya misalnya gini Dia order barang Barangnya pecah Atau apa Saya yang ngalah Ini gimana bos Misalnya Solusinya gimana Gitu Oh ini gini 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 Jadi Kita mengkondisikan Dia yang mengambil keputusan Jangan kita sepihak Gitu Jadi saya nomor satu sih Customer aja Masalah duit Masalah Kelebihan Ongkos kiri misalnya Saya transfer balik Bukan hak saya Banyak orang yang belanja 25 juta 30 juta 40 juta Belum pernah ketemu sama sekali Cuman Facebook BBM Telepon Dah Barang nyampe Oke bos Gini 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 Oke temen saya ada nih yang mau Jadi bener-bener Apa ya Based on relationship Based on trust Pertama Pertama percaya Terus Baru relationship Dia pasti ngomong Dia puas Dengan Cara kita Memperlakukan dia Dia pasti ngomong ke semua orang Tapi kalau satu orang Gak puas Dia juga pasti ngomong ke semua orang Satu Hilang satu customer Bisa hilang 10 atau 100 customer Calon-calon customer gitu loh Maksudnya calon pembeli gitu Jadi kalau kita Memuaskan satu pembeli Kita bisa dapat Lebih banyak dari itu gitu Dari dulu seperti itu sih Dan kita juga ngasih harga terbaik lah Harga bagus Harga terbaik Ya relationship Nomor satu lah Untuk seperti ini kan Kita kan bener-bener jualan gitu Jadi Jadi Ada orang mau beli barang Pasti ingat Oh Kesitu Ke sayang istrinya Max aja tuh Barang bagus murah Oke oke Suka direkomendasi Suka direkomendasi Alif Baa Å Taa 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 Jum Taa Taa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati